Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan betulan kita sedang berada di lareng gunung nih ya kan tuh gunung nah di lareng gunung ini saya melihat itu ada tiga jenis bambu minimal yang pertama ini kan bambu tali atau yang terkadang disebut juga bambu apus tuh yang kedua itu bambu surat kan tuh bambu surat yang ciri-ciri fisiknya itu besar terus luarnya itu bergaris-garis ya tuh ya bambu surat ada garisnya dan yang ketiga itu ada bambu petung nanti kita naik kesana ya bambu petung atau yang disebut juga bambu petung atau dendro kalamus asper kita naik nanti barok sini udah-udah enggak ada apa-apa kan kita baca doa dulu insyaallah dengan doa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dari semua marabaya yang mungkin ada di tempat ini termasuk jin setan gendar wow kurang ajar ya kan tuh nih bambu petung ciri-ciri bambu petung itu kan yang pertama diameternya itu sekitar 20 cm nih ini rata-rata itu 20 cm ya kurang lebih lah 20 tergantung situasinya ya Hai yang kedua itu tingginya kan tingginya itu lalu ciri yang ketiga itu ruas bambunya sekitar 40 cm sampai 60 cm-60 cm ini ruas ini nih dari sini sampai ke sini dari sini sampai ke sini itu kurang lebih 40 cm-60 cm itu kalau yang sudah panjang ya tentu ada yang masih pendek ada yang sudah panjang lalu yang keempat tebalnya itu sekitar 10 cm ini harus harus dilihat yang sudah ditebang nih itu ya itu ya lalu yang ciri yang kelima itu rebungnya warna hitam keunguan kebetulan disini gak ada rebungnya tuh nanti lain kali ya sebelah sana juga kebetulan gak ada hitam keunguan ya rebungnya lalu ngomongin rebung kan rebung bambu rebung bambu petung ini atau bambu bitung ini itu termasuk yang enak dimakan ya yang kedua rasanya agak manis yang ketiga itu bisa disayur oseng yang keempat juga bisa disayur santan yang kelima ngomongin rebung itu kualitas terbaik menurut sebagian orang itu kualitas rebung ini terbaik yang keenam itu rebung bambu petung itu bisa di kalengkan ya lalu mengenai manfaatkan bambu petung ini atau bambu bitung ya terkadang ada yang nyebut petung bitung itu sangat banyak kan diantaranya diantaranya satu biasa digunakan untuk membuat fondasi rumah atau gubuk ya yang kedua biasa dijadikan tiang rumah karena ukurannya besar nih lalu yang ketiga itu terkadang juga dibikin bahan baku kertas yang keempat itu terkadang dibikin sebagai bahan baku kayu lapis yang kelima itu terkadang juga digunakan sebagai bahan bangunan yang keenam terkadang dijadikan bahan mebel kan yang ketujuh terkadang juga dibikin sebagai anjaman ya anjaman amannya anjaman dari bambu betung ini juga betung ini ada dua dapuran ya dua berdapuran dengan bambu yang lain lalu yang kedelapan itu dijadikan peralatan pertanian yang kesembilan itu terkadang dimanfaatkan di dunia peternakan yang kesepuluh itu terkadang dijadikan sebagai jembatan ya lalu yang kesebelas itu dijadikan kerajinan yang kedua belas itu terkadang dijadikan sebagai furnitur yang ketiga belas itu terkadang dijadikan sebagai meja yang keempat belas terkadang dijadikan sebagai kursi kelima belas terkadang dijadikan sebagai lemari yang ke enam belas terkadang dijadikan dipan tujuh belas dijadikan rumah delapan belas terkadang dibuat gazebo ke sembilan belas penahan air atau akarnya ya akarnya itu berfungsi untuk menahan air terutama kalau di lareng-lareng gunung lareng sungai ke dua puluh menghasilkan oksigen akarnya ya menghasilkan oksigen ke dua puluh satu itu rebungnya manis bisa buat di sayur ke dua puluh dua sebagai andong perahu andong perahu ya terkadang ini ke dua puluh tiga disegunakan sebagai rangka gudang tembakau yang ke dua puluh empat terkadang disebagi untuk menahan air nirak tempat air nirak ya ke dua puluh lima terkadang dijadikan sebagai bumbung ke dua puluh enam terkadang dijadikan sebagai saluran air ke dua puluh enam terkadang di jadikan sebagai alat musik ke dua puluh enam terkadang dijadikan bubur kertas bahan baku kertas ya lalu ke dua puluh sembilan itu terkadang digunakan sebagai bahan baku sumpit dan yang ke tiga puluh terkadang digunakan sebagai bahan baku tusuk gigi ya itulah beberapa manfaat dari bambu petung pada video kali ini kita mengenal empat ciri apa lima ciri bambu petung lalu tiga puluh khasiat tiga puluh manfaat bambu petung dan enam manfaat rebung ya jadi berapa jadi empat tambah enam tambah tiga jadi sekitar empat puluh hal yang berkaitan dengan bambu petung ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.